Kerja di hape tepe layar terlalu kecil? Dan kerja di laptop tapi berat kalau dibawa kemana-mana? Hmm, mungkin ini yang kalian butuhkan Sob. Halo Sob, ketemu lagi dengan Irwan di sini dan ini adalah tablet keren dari brand asal Korea Samsung Galaxy Tab S3 Ya memang sih, semua tablet yang rilis akhir-akhir ini kerasa biasa aja tapi berbeda dengan tablet Samsung yang satu ini Dalam paket penjualan, kita akan mendapatkan tabletnya stiker IMEI, kepala charger, kabel data berjenis Type-C buku panduan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia pen tip replacement untuk mengganti ujung S-Pen earphone, dan terakhir adalah S-Pen Kesan pertama saat pegang tablet ini adalah Wow, ini premium banget Sob Bodi tablet ini didominasi oleh material metal dan kaca Feelnya tuh kerasa solid banget dan punya build quality yang emang top-notch banget lah Wajar sih, namun juga tablet flagship Tablet ini punya ketebalan cuma 6,1mm yang bikin dia jadi salah satu tablet tertipis di dunia untuk saat ini Berkat ketipisannya ini, waktu dipegang tuh ngasih kesan mewah banget Walaupun punya ukuran layar yang besar, ternyata bobot tablet ini gak terlalu berat yaitu cuma sekitar 400 gram aja Layar di tablet ini berukuran 9,7 inch beresolusi 1536x2048 dan berjenis Super AMOLED Kualitas layarnya? Beuh, ini adalah salah satu tablet dengan layar terbaik yang pernah ada Kinclong banget Layar AMOLED terkenal punya tingkat saturasi warna yang sangat tinggi Layarnya tuh manjain mata banget Sob Saya yang biasa ngeliat layar HP yang kecil begitu ngeliat layar di tablet ini mendadak bahagia Buat main game enak banget Buat nonton drama Korea apalagi Ehh, asli maknyos Layar yang kinclong di tablet ini juga didukung dengan hardware yang ngebut Sebut aja prosesor flagship Snapdragon 820 GPU Adreno 530 4GB RAM dan 32GB internal storage yang bisa kita tambah lagi kapasitasnya melalui slot microSD yang tersedia Di bagian depan, tomol home di tablet ini tertanam sebuah sensor biometrik sidik jari yang pasti akan membuat tablet ini semakin aman Ada yang spesial dari tablet ini yaitu setup stereo speakernya yang gak cuma 2 tapi 4 Sob 2 di kiri dan 2 di kanan Belum puas sampai disitu Speaker di tablet ini diperkuat oleh AKG yang memang punya jam terbang yang tinggi di dunia per audioan Alhasil, suara yang keluar di tablet ini kenceng dan nyaring banget Tapi, ada 2 fitur yang saya suka banget di tablet ini Pertama adalah S-Pen yang punya banyak banget fungsi Berterima kasih lah pada Samsung karena S-Pennya tidak dijual terpisah Saat S-Pen didekatkan ke layar maka akan muncul air komen yang salah satunya sangat saya suka yaitu Smart Slack Dengan fitur ini, kalian bisa membuat gambar animasi dari sebuah video Misal, dari Youtube Cukup pilih area mana yang ingin direkam dan Boom! Jadi deh gambar animasinya S-Pen ini punya fitur yang namanya Pressure Sensitivity Jadi dia mengenali beberapa jenis tingkat tekanan Hal ini sangat berguna saat kita menggunakannya untuk menggambar dimana tekanan S-Pen pada layar berpengaruh terhadap hasil dari garis yang dibuat Kepake banget buat kalian yang memang bekerja sebagai tukang gambar atau desainer Karena dengan S-Pen ini, kreativitas kalian jadi bisa semakin tersalurkan Fitur kedua yang saya suka adalah Keyboard Cover Flip Cover yang berfungsi sebagai keyboard ini punya magnet di bagian dalamnya Dimana untuk memasangkan ke tablet cukup ditempelkan saja Walau hanya magnet, tapi daerah kartunya kuat loh Kenapa saya suka dengan Keyboard Cover ini? Karena dengan ini, saya jadi gak perlu lagi bawa-bawa laptop kemana-mana untuk kerja Ukurannya yang kecil jelas akan kerasa lebih ringkas dan enteng buat dimasukin ke dalam tasok Tombol-tombol di keyboard ini juga kerasa tactile dan enak banget saat dipencet Jadi kesimpulannya, untuk impresi pertama saya sama tablet ini adalah Kombo tablet, S-Pen, dan keyboard adalah sebuah kombo yang sangat baik untuk produktivitas Membuat Samsung Galaxy Tab S3 memiliki fungsi yang lebih maksimal dibandingkan tablet-tablet yang lain Oke, segitu aja video kali ini Klik tombol like jika kalian suka dan jangan lupa untuk share dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Irwan pamit dan adios Sub indo by broth3rmax